Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua yang menonton ataupun saya yang membuat video ini selantiasa dilempahi rahmat dari Tuhan yang maesah Oke, kali ini segmen agak beda sedikit ya dengan yang sebelumnya Setelah sebelumnya saya sempat membuat segmen dengan software MATLAB AutoCAD, kemudian Excel Kemudian juga pastinya mata kuliah saya sendiri ya, karena saya seorang dosen Nah, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara belajar pemungguraman tapi dengan melalui bermain game Yaitu adalah kita nanti akan menggunakan yang namanya Roblox Studio Nah, Roblox Studio ini adalah sebenarnya mungkin Anda semua sudah tahu ya Karena memang Roblox ini kan permainan game yang sedang digandungi sekarang ya Roblox, dan banyak banget game-game ternyata disitu yang sudah dibuat oleh para developernya. Nah, kita pun bisa membuat sebuah game Roblox di Roblox Studio Nah, memang tapi goalsnya disini selain karena kita hiburan juga ya entertainment ya, karena kan hampir semua channel saya ini isinya kan edukasi pendidikan yang sifatnya serius, nah ini agak sedikit relaksasi, tapi kita tidak ada instrumen didikannya Jadi, kita akan belajar pemungguraman sambil main game Jadi, nanti disini saya jelasin step-step dalam programan Roblox, dan juga nanti saya akan menunjukkan game Roblox yang sudah saya desain atau saya develop Jadi, sambil main game, sambil saya belajar juga gitu ya Oke, selamat menyaksikan Oke, untuk pengembangan game Roblox, ya itu ada dua tahap yang harus kita lakukan yang menariknya ya Jadi, disini kita bukan hanya programming saja, tapi juga mendesain environment dari game itu sendiri Jadi, yang menariknya yang pertama adalah update design Nah, jadi nanti disini kita akan ditutup untuk mendesain gambar atau sistem permainannya seperti apa bentuknya, seperti apa rumahnya, seperti apa misalkan ya misalkan ada armancur, misalkan ada lahar, misalkan ada apa macam-macam Nah, nanti ini sebenarnya bisa juga sebagai latihan kita nanti menggunakan Kotlin karena Kotlin itu kan design front-end developer kan ya Nah, juga bisa dijadikan sebagai salah satu latihan Kemudian, kedua adalah luah programming Nah, jadi nanti namanya programming adalah luah Ya, luah ini adalah program yang didesain untuk sebagai interface atau berkomunikasi ke objek design yang sudah kita pasang di Roblox Studio-nya Oke, jadi ada dua tahap ya objek design dan juga luah program Untuk tampilan awal dari Roblox Studio ya Ini saya gak akan jelasin cara downloadnya gimana karena banyak banget di internet cara downloadnya Jadi, disini adalah kita awal-awal akan ditampilkan gambar seperti ini Nah, ini adalah template yang sudah ada di Roblox Studio Template yang available ya bisa kita pilih kalau kita mau desain game Ada baseplate ada classic baseplate flat terrain modern city dan seterusnya Ya, jadi kita nanti akan memilih ya, memilih di antara semua ini tentu kalau awal kita akan memilih yang baseplate aja dulu ya untuk belajar berarti ke depannya kita akan pilih desain-desain yang misalkan yang lebih kompleks lagi misalkan flat terrain modern city dan seterusnya Oke, jadi nanti ini adalah tampilan awalnya dan caranya adalah nanti kita akan gambar disini ya gambar gambar desainnya disini dan juga akan program disini juga untuk yang di Roblox Studio-nya Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Roblox Studio ya seperti ini tampilan awalnya Oke kosong ya kosong banget ini ada spawn location sebagai tempat munculnya player nanti disini titik sini kemudian di atas juga ada pilihan select move scale dan rotate untuk menggarakkan objek editor untuk bikin terrain atau pulau atau semacam tempat toolbox disini untuk mengupload tool-tool yang sudah ada sebelumnya misalkan seperti gambar-gambar atau model-model yang sudah ada di Roblox Studio jadi kita gak perlu bikin semua dari awal juga kita juga bisa pakai yang sudah ada disini juga semua sudah ada jadi tinggal kita edit dikit-dikit aja oke kemudian partnya itu ada beberapa part disini block spare wedge current wedge dan cylinder UI ini untuk bikin tulisan-tulisan atau user interface import 3D harus import 3D dari bentuk yang lainnya dari luar Roblox Studio warna juga ada macam-macam ini untuk tombol play memainkannya nah ini adalah explorer nanti kita pohon explorer atau pohon eksplorasi nanti akan saya jelasin ada hubungan sama program luar nanti oke jadi karena ini masih basic masih dasar maka disini saya juga menggunakan objek-objek dasar dalam mendesain Roblox kali ini ya jadi mungkin sekitar 15-an video ke atas jadi video pertama sampai video 15 ini saya akan gunakan blok-blok dasar aja kayak misalkan wedge ya block spare corner wedge dan cylinder sekarang ini masih dasar jadi nanti dalam blok-blok ini ada wedge ada block ada spare cylinder dan corner wedge ini kita akan kita insert atau kita masukkan program ya luar program tadi supaya dia bisa punya perilaku atau punya simulasi gerakan yang sama dengan yang kita inginkan nah jadi ibaratnya kita ini anggaplah bola ya misalkan bolanya muter atau bolanya berubah warna nah itu nanti bisa kita desain pakai program luar oke di awal ini saya akan bikin beberapa part sederhana yang pertama adalah blok ya dia akan muncul disitu lalu saya akan geser ya kemudian kita ubah ukurannya dengan perintah scale ya ini mirip-mirip autocad ya kalau di masih soal ya oke kemudian bisa kita puter juga misalkan mau diputer rotate oke seperti itu untuk nyalanya adalah spare spare ini bola kita geser sedikit ya dari sini ke sini oke kemudian ubah gara apa bukan diubah oke kemudian adalah which sama juga kita pindah juga geser sedikit ke arah sini kita ubah ukurannya oke sekarang warna diubah ya selanjutnya adalah corner wedge warna diubah dulu baru kita geser kita scale lagi ubah ukurannya oke seperti itu ya ini agak saya geser sedikit gak kelihatan soalnya nah karena di roblox studio adalah 3 dimensi jadi kita harus serbiasa sama sumbu xyz ini oke seperti itu agak turun ke bawah supaya nanti player bisa megang ya warnanya saya ubah ya kemudian silinder terakhir kita rotate dulu supaya berdiri silindernya biar kita lebih enak terus kita geser lagi warnanya diubah ukuran silinder kita ubah oke oke nah selesai semua kita akan mensimulasikan ini dengan play pada game roblox yang kita buat ini walaupun masih dasar ya oke kita tekan play selanjutnya setelah terplay akan muncul seperti ini ya nah jadi dia bisa jalan-jalan playernya dan sudah bisa berinteraksi atau menyentuh dengan objek-objek sudah kita bikin ya karena nanti saya mau bikin si player akan menyentuh si masing-masing objek ini oke sudah bisa ya nah berikutnya ini ya kita akan masuk ke basic program dari luar ya jadi saya akan memperkenalkan apa yang disemua variable oke variable itu mungkin Anda pernah dengar nama ya nama misalkan nama namanya adalah budi misalkan nama budi nah budi ini oleh program luar dibaca sebagai variable jadi nama ya anggaplah nama lah yang gampangnya oke jadi misalkan bentuk kotak ini ya bentuk kotak ini kita panggil atau kita namakan dengan part 1 oke ingat perhatikan pada programming apakah itu luar apakah itu python apakah c++ apakah itu javascript dan segala macamnya itu besar kecilnya huruf itu sangat pengaruh jadi kalau disini P besar berarti nanti harus menamakan di program luar ya P besar juga P part 1 misalkan dengan P nya P besar kalau P nya kecil gimana Pak enggak kebaca jadi enggak akan kebaca antara program sama si objeknya jadi enggak nyambung jadi si program manggilnya apa objek namanya apa jadi enggak kepanggil dia ibaratnya namanya budi dipanggilnya siapanya Amir si budi enggak akan ngengok kan ya kayak gitu lah gampangnya ini kotak adalah part 1 namanya spare adalah part 2 namanya wedge namanya part 3 kemudian corner wedge namanya part 4 dan cylinder namanya part 5 nah nama ini akan kita panggil di program luar oke sebenarnya saya enggak pengen ngasih programming di awal-awal video ya cuma kita sekenalan aja sedikit dengan low programmingnya untuk kas kali ini jadi di kas kali ini saya ingin membuat sebuah game dimana ketika player menyentuh sebuah balok-balok tadi itu si balok akan berubah warna jadi putih nah itu konsepnya kayak gitu nah gimana caranya jadi tadi kan di awal sudah saya jelasin ya dari kelima blok itu di blok itu ada nama part 1 part 2 part 3 part 4 dan part 5 nah ini misalnya kita pakai part 1 ya yang bentuknya kotaknya nah kotak ini dinamakan sebagai variable yang akan kita panggil dari luar dan kita sebut sebagai script parent jadi parent ini jelasnya agak panjang sih ya jadi dalam objek setiap objek di roblox itu punya beberapa struktur salah satu parent parent ini orang tua jadi dia adalah merupakan struktur awal dari sebuah objek anggaplah gitu lah nanti saya jelasin lebih awal lebih jauh sih pas saatnya ya ini sekarang terima dulu aja kayak gini oke namanya part 1 jadi kita akan fokus ke part 1 kemudian ini adalah nama ya nama itu ya seperti tadi ya namanya budi berarti nama budi kita masukin ke sini ini nama nama dari si objek yang akan kita eksekusi atau kita jalankan sebuah fungsi di dalam program roblox studio oke nah kemudian jadi nanti di sini ini adalah nama ini adalah fungsi nah fungsi itu adalah sebuah kejadian yang seduh kita bikin di dalam sebuah roblox studio jadi kejadian fungsi anggaplah gitu lah ya susah nyari kata-katanya fungsi ya nah fungsi di sini apa fungsinya adalah untouch jadi ketika disentuh maka other part nah other part ini apa other part ini adalah sebuah nama yang akan kita sandingkan sama si player-nya other part bisa macam-macam namanya gitu nah jadi kalau misalkan di sini ada local humanoid jadi misal ada sebuah player dengan nama humanoid ya yang dia akan mengeksekusi si other part jadi other part-nya akan nyambung sama sini dan dia merupakan program parent dari si part 1 ini maka dia akan melakukan sesuatu sama si part 1 itu dimana di sini parent itu adalah find first child atau adalah player itu sendiri oke dan namanya adalah humanoid ya humanoid adalah nama dari ini nah jika humanoid atau si player itu kemudian menyentuh si apa namanya menyentuh si part 1 ya dan maka part 1 dalam mani break color-nya propertis dari si part 1 itu akan berubah jadi warna putih lalu akan berakhir dan berakhir oke jadi yang mengakhirkan fungsi local humanoid ini n ini yang ke sini jadi yang harus di n kan itu adalah fungsi-fungsi aja kalau untuk yang nama gini gak usah di n ya oke nah terakhir bagian kaki adalah bagian eksekusinya jadi part 1 ketika disentuh akan connect dengan on touch tadi sehingga dari on touch-nya akan jalan ke sini jadi putih gitu nah ini sebenarnya cukup apa ya cukup kompleks ya jadi nanti akan saya jelasin lagi di next video ya tapi sementara kayak gini dulu aja ya dipahami untuk luar programmingnya oke sekarang kita akan setelah tadi kita masukkan masing-masing script tadi ke masing-masing part ini jadi part 1 kita masukkan script part 2 masukkan script dan seterusnya ya di sini semua ya nanti akan detail yang saya jelasin di next video deh sekarang kita kenalan dulu aja dengan prosesnya ini saya masukkan masing-masing walaupun sebenarnya bisa juga dibikin satu script tapi sekarang kita di awal kita bikin masing-masing di part 2 aja program scriptnya atau programnya oke setelah kita tulis script di masing-masing block atau masing-masing object nah di sini juga yang dijelasin ya tuh masing-masing ada script di part 1 script di part 2 script di part 3 script di part 4 dan script di part 5 oke barulah kemudian kita running atau kita play dari gamenya itu sendiri nah jadi nanti ketika si player nyentuh blocknya itu kan jadi putih nah jadi putih kan nyentuh white jadi putih jadi putih kemudian nyentuh silinder jadi putih sentuh corner wedge jadi putih juga dan silinder jadi putih juga berarti program episode sudah sukses ya runningnya oke ini adalah referensinya saya pakai untuk bikin video ini pertama adalah untuk luwanya sendiri saya ambil dari sini ya www.tutorialpoints.com luawindex.htm dan juga untuk debugging dari program saya bikin itu saya pakai chatgpt jadi ngecek errornya segala macam saya pakai chatgpt akhir kata ini video yang bisa saya bikin untuk video pertama ini next video saya mungkin bikin singkat-singkat aja kali ya ini karena awal saya bikin agak panjang jadi next video saya akan bikin untuk bikin objek tersebut berotasi untuk berotasi dan juga sedikit apa namanya berpindah tempat rotasi dan berpindah tempat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati